Wah, aslinya. Lagi ngapain? Lagi baca-baca. Baca apa? Coba baca. Halo, bersama saya Andres Mufa. Dan saya Anies Maslihatin. Di podcast Coba Baca. Ini episode pertama, jadi... Kita slow-slowan aja sih. Jadi ya, podcast Coba Baca ini podcastnya dari kibul.in. Sebuah media tentang sastra seni dan budaya. Tapi kebanyakan sastra dan sekitarnya. Jadi, podcast ini kita ngobrolin buku. Nggak teknikal banget sih secara. Nggak kayak resensi-resensi gitu. Cuma ngobrolin aja. Karena kebetulan aku dan Anies itu adalah pembaca... Sali-sali aja. Masif, masif. Dan kalau Anies bacanya lompat-lompat. Jadi dia bisa baca banyak buku. Tapi nggak tahu selesai apa nggak. Enak, nggak tahu selesai ya. Tapi rata-rata tahu tahun kemarin kan selesai sekitar berapa? 54. 54 buku. Dua kali lipat diri saya. Aku nggak bisa baca buku satu aja sampai seminggu sekalian, nggak. Jadi biasanya, kalau aku baca buku... Satu fiksi, satu non-fiksi. Jadi biar sangat selesai sih, biar nggak bosan. Aku kebetulan bulan ini banyak baca non-fiksi. Tumben-tumen sekali saya baca non-fiksi. Biasanya kan hal dulu dengan membaca fiksi. Kayaknya aku juga akan lebih banyak membaca non-fiksi tahun ini. Kita mulai masuk ke segmen satu setelah yang satu ini. Tadi kita bahas buku apa yang dibaca bulan ini. Aku baca kurang-kurang berjanggut. Ajarah. Oh iya. Dan yang tebal itu, yang asik itu. 900 halaman, aku baru baca sampai halaman 200. Karena terlalu sayang untuk dihabiskan. Alasan. Dari tahun kemarin kan itu? Iya. Salah satu buku yang tidak selesai-selesai dibaca tahun 2018. Memang benar. Itu salah satu buku yang tidak jadi sayang banget orang-orang habisinnya. Beda kalau baca Raden Mandasiya dan si penculi daging sapi itu, itu malah tanggung kalau kita berhenti di tengah-tengah. Padahal keren loh itu yang Azari Ayub itu dia yang editornya kan Paman Yusi itu. Dan dia pendongeng di-editori oleh pendongeng. Akhirnya menjadi dongeng yang sangat epic hasilnya. Itu ya wajar sih kalau dapet Kusala. Aku juga ketika itu masuk nominasi Kusala udah ahin pemenangnya. Hampir sekitar 40 persen lah. Terus aku baca matinya seorang pulis besar. Ini dari Siramedia. Oh? Dari Siramedia. Oh, Immortal. Immortal mah sama aja sama Siramedia. Dan Octopus. Jadi ini dari penulisnya. Bagus sih. Mario Vargasiosa. Ini kan dihimpun di tadi mana sama Mas Roni Agustinus. Akroni. Mas Roni Agustinus itu aku nggak tahu yang memilih isinya ini Mas Roni sendiri atau dari penerbitnya. Tapi sangat, isi-isi yang di sini itu sangat konseksual dengan dunia besar sekarang sih. Mas Roni itu menurutku, kalau buku-buku terjemahnya dia, disini wajib dibaca. Iya. Novela-novela, masalah latin. Mas Jenggiri kan ya? Mas Jenggiri. Yang ini, yang paling suka ini. Yang hidup dua temburung itu. Aku yang paling kaget dari buku ini itu, ini bukan kaget sih. Senang ketika. Terkejut. Enggak. Ini, isi sasta itu api itu diturus tahun 1967 dan masih relevan dengan kondisi sekarang. Seperti ini. Umumnya penulis Amerika Latin hidup dan menulis dalam lingkungan yang sungguh sulit sebab masyarakat kita telah memapankan mekanisme mempunyai yang hampir sempurna untuk menjaga dan mematikan panggilan hidupnya. Panggilan ini indah tapi juga mencengkeram dan tirani, menuntut dari para pemeluk pengabdian seutuhnya. Bagaimana bisa penulis-penulis ini menjadikan sasta sebagai takdir, sebagai militansi. Di tengah mayoritas orang yang tidak bisa membaca atau tidak mampu membeli buku atau minoritas yang bisa tapi tidak suka membaca. Tanpa penerbit, tanpa membaca, tanpa lingkungan budaya yang merangsang dan menuntutnya. Penulis Amerika Latin adalah orang yang berangkat berperang dengan tahu sejak awal bahwa ia akan kalah. Itu sangat relevan. Sangat relevan dengan ini ya? Ini masih loh maksudnya oke lah 98 persen setahu itu 98 persen dari orang Indonesia itu bisa membaca maksudnya oleh huruf. Tapi tidak membaca bukan sekedar bisa membaca buku alfabet tapi juga harus mengerti apa yang tergantung di dalamnya. Terus pre-interpretasi ya. Terus pre-interpretasi ya. Jangan-jangan ya. Selama ini cuma apa ya? Cuma baca ngawang-ngawang, belakang kata-kata di kepala tuh. Kalau aku mau baca lepas. Habis baca terus lepas. Lupa. Aku gak pernah bisa menghubungkan tanpa melihat bahwa. Itulah kenapa saya sering mengulang-ulang buku. Tapi gak juga sih. Jadi aku biasanya kalau ngatasin itu, aku selalu punya buku catatan kecil yang isinya itu poin-poin buku-buku yang ku baca. Apalagi buku-buku yang kupinjam. Nah, sialnya adalah atau sialnya atau untungnya ya, buku-buku yang kupinjam itu justru ketika aku membaca aku jadi sangat serius. Karena aku ngerasa, oh aku sulit nih aku dapat lagi. Atau kalau seketika butuh itu harus nyaringnya sulit. Kalau punya sendiri kan, ah gampang. Jadi kayak gitu. Jadi buku-buku yang aku rasanya sih biasanya itu buku-buku pinjam. Oke. Jadi tahun ini aku mau pinjam buku aja. Terus bulan ini baca apa lagi? Aku baca ulang tadi. Seperti yang aku bilang, aku sering baca ulang. Aku baca ulang Manjali dan Chakra Birawa. Itu Ayu Utami ya? Utami. Salah satu seri bilang aku. Tapi dibikin agak ringan gitu. Aku baca ulang karena aku pengen aja. Gara-gara episode. Parang Jati. Wawancara sama Ayu Utami. Tadi tahun kemarin ya. Jadi Ayu Utami punya bocoran. Februari besok ini. Mau ada buku dari perspektifnya tokoh yang paling aku suka. Parang Jati. Aku baru tahu ada cewek yang fangirling dengan tokoh dalam buku. Gila itu. Ya mungkin cewek kali ya. Iya. Gak mungkin lah. Aku ngefan sama Parang Jati. Ya Lord. Kamu bisa ngefan sama Marja. Bukan tipe mu. Aku susah sih membayangkan. Apa ya. Kudah betina. Jadi bestility tau gak? Oke. Bayangkan kudah betina. Oke. Bestility. Aku baca ini juga. Bukunya Mas Raudal. Yang Kota-Kota Kecil. Yang Aku Angan. Eh yang diangan dan Kuimpikan. Iya. Ku Jumbai. Ku Jumbai ya? Iya. Judulnya cukup rumit sih. Keseingatku sih Ku Jumbai. Dan Itu terbitan. Tidak banyak orang yang bisa menikmati buku itu. Tapi gak tahu kenapa aku senang banget. Justru karena unsur subjektifnya. Iya. Kalau menurutku malah tulisan yang bagus itu yang subjektif. Karena Apa ya. Jadi dia itu merasakan benar-benar terlibat dalam kota itu. Harus menuliskan. Itu sama kayak mungkin sastra-sastra perjalanan kali ya. Itu harus menuliskan. Tapi lagi nge-hype banget ya ini sastra perjalanan. Bersa-bersari juga nulis. Oh, bersa-bersari udah terlihat tahun kemarin kan. Sastra perjalanan itu selalu nge-hit. Iya. Dari tahun AP. Dari tahun 2010-an. Mulai nge-nge-nge-hit. Terus bagaimana orang rumah seperti saya akan menuliskan catatan perjalanan. Catatan perjalanan spiritual gitu sih. Tapi yang bagus itu. Aku sedang menulis di bawah itu bagus. Kalau perjalanan. Itu bukunya apa itu? Titik Nol, saya titik Nol. Terus. Ah, titik Nol. Itu yang bagus. Oh, iya. Aku pernah lihat itu. Itu bagus menurutnya. Jadi dia tidak terjebak dengan kakak-kakak teman yang. Iya, kadang-kadang terlibat ke. Wah, ini bagus nih. Ini bagus untuk dituliskan. Besok. Aku lagi baca Common Feel the Noise. Ini disusun oleh Nurhan Wipisono. Oke, aku yang baca tuh. Diterbitkan oleh buku Mojo. Ini dulu aku dapat gak beli karena emang gak dijual ini. Oh, itu buku yang paket-paket kemarin. Iya, aku nusang Herbona sekemarin. Itu aku dapat satu. Satu, terus pertama aku pikir ini tulisannya Nurhan kayak di Nice Boys Don't Write Rock N' Roll. Dia ngembarkan intro-nya sama kayak aku dan gak menyambung kalau ngobrolin itu. Aku mudengnya di buku itu cuma itu doang. Gak intro-nya doang. Yang lain yang gak ngerti. Pak Helen gak ngerti. Kupikir ini bukan Nurhan yang harus jambahin atau aku ragu-ragu lah antara ini Nurhan beneran apa yang harus jambahin atau gimana. Tapi terus ada satu frase yang narik gini. Aku menarik Excel dan Easy. Cuk, kalian ingin main di tempat baru selain dancing water asa. Menurutku menariknya terjemahin ini kayak gitu. Ada yang matang suwe. Buda rumus. Ini sangat-sangat jamat timur banget. Ini sangat konteksual menurut saya. Itu menyenangkan. Jadi aku memutuskan membaca sampai akhir mesi menapu gak mudeng karena itunya. Menarik kan? Benar. Apa ya? Terjemah kan tidak harus setia dengan secara literal. Tapi ya konteksual sesuaikan. Jadi tertarik membaca bukunya ini Nurhan? Pernah baca ini terjemahnya Yusya. Apa? Yang kecel-kecel indirai. Oh itu terjemahnya? Itu yang terjemahnya Yusya. Oh man Yusya. Iya aku belum baca sih. Dan itu menarik. Aku gak terlihat. Kalau pandanganku soal anak luar negeri sekolah itu kan bayanganku kayak kelas tiga di Mallory Tower-nya. Iya, iya, iya. Dan sebagainya gitu. Ketika baca The Gator India dalam bahasa Inggris aku merasakan ya si anak-anak Mallory Tower itu pada bling-bling dan bulos gitu kan. Buku yang tanda petik membunuh channel itu. Dan ketika baca versi Indonesia yang dijemahkan Om Paman Yusi ini, cangkrik. Bagus ya. Kayak TSMK, bulos rasanya. Dapet feelnya. Jadi feel lokal. Jadi ada, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu game my ass gitu kan. Itu banana juga gak sih? Iya. Banana kan ya. Terjemah ini menjadi permainan matamu. Wena buat pokoknya itu terjemahnya. Ya justru buku-buku dengan terjemahnya. Itu termasuk. Termasuk. Dengan bidaya kita itu asik ya. Dapet feelnya. Walaupun kita memang gak boleh lepas, terlalu lepas dari buku aslinya sih. Jadi memang harus dipahami dulu karakter-karakter ini akan dibakar. Mana-mana namanya terjemahnya itu pasti gak bisa lepas dari interpretasi dari penerjemahnya kan. Terus apa lagi nih yang menarik dibaca? Kita habis ini akan bahas buku-buku yang akan kami baca. Oke. Habis ini kamu mau baca apa lagi? Aku mau baca buku yang semua orang. Enggak semua orang sih. Kebanyakan orang sudah membacanya tahun-tahun kemarin. Sapiens. Buku yang kayaknya semua orang baca itu. Iya gak? Tapi. Seliwuran mulu di ini. Iya, di timeline. Cuma ya asiknya membaca buku itu, buku itu gak pernah ada luar sih. Iya benar. Jadi mau baca baca kapan aja bisa. Student hijau yang zamannya Mas Marco kantor di Kromo juga gak akan. Buku Mas Marco dikasih Pera Faruk belum kubaca. Jurulnya Mata Hitam kalau pernah dengar itu. Itu terbitan mana sih? Itu aku lupa terbitannya bukunya yang jelas. Bukan Mata Hitam, Mata Gelap. Bukan Mata Hitam, Mata Gelap. Aku taunya Mata Malam. Mas Mata Malam yang kan. Mata Gelap itu dan sekilas kubuka-buka itu masih sangat gaya lama ya. Seperti Mas Marco tadi sudah di hijau gitu. Jadi kayaknya butuh. Kalau buku yang ini kayak apa ya. Yang se-masa kayak masa pelar gitu. Mungkin hampir sama kayak gitu ya setiap hari. Nah iya sih. Se-zaman pan. Terus ada buku apa lagi. Aku ini ada. Kalau yang untuk non-fiksi aku lagi baca bukunya Dea Anugrah yang baru. Terbitan buku Mojo. Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu Yang Kita Punya. Oke. Aku membaca Dea Anugrah itu malah dari carpenya yang di. Bakat Menggonggong. Nah bakat Menggonggong itu. Aksesik sih. Gara-gara ini apa. Kamasnya pencegah pendiri. Terus. Jangan gara-gara ini. Arak ini. Aku sih karena pengen. Jadi aku harus baca berapa kali sebelum. Barangnya tipis gitu kan? Enggak. Karena kita baca itu selalu ada. Ini maksudnya apa? Kita harus mencari maksud sebuah tulisan. Aku enggak sih. Tapi justru karya-karya Dea itu bisa dinikmati. Ketika kita enggak. Ya kita baca aja gitu. Aku kadang kalau tulisan, serpen, enggak mudeng. Ya aku biarin aja. Oh enggak semua hal harus ku mengerti. Ya kadang-kadang ada yang. Wah aku enggak apa sih rahmudeng. Tapi kalau kita bisa menikmatinya dengan. Ya seperti kita tamas ya. Gitu aja gitu. Nah tapi ketika membaca buku. Aku baru baca beberapa. Ini kupikir aku malah lebih menyukai non-fiksinya deh. Oke. Jadi ini buku ini adalah bunga rampe non-fiksi pertamanya. Oh bunga rampe keembo deh ini dibacanya. Dia ngobrolin banyak hal dari industri pisang di Amerika Latin. Terus ngobrolin akun-akun orang mati di Facebook yang sudah banyak. Terus macam-macam. Dari peran. Tentang melankolia kolektif. Penulis puisi oke. Cerpen oke. Ini non-fiksi juga oke. Ada-ada penulis perempuan. Kekurangannya satu. Penulis perempuan yang kayak gitu. Puisi oke. Cerpen oke. Esai oke. Siapa? Afianti Arman. Menurutku ya itu keren banget. Aku Afianti Arman lebih udah pernah baca puisinya sih. Cuma kalau untuk cerpen dan isinya belum pernah baca. Tapi mungkin akan aku coba. Kalau dia anugerah itu. Apa kelemahannya tadi? Kelemahannya adalah dia nggak suka deadline. Dia bilang sendiri soalnya. Ya semua orang nggak suka deadline. Jadi dia itu nggak bisa di deadline. Makanya aku kan dulu saya ingatku dia pernah bilang di medsourcenya itu sedang novel. Sedang bikin novel. Tapi itu udah dua tahun yang lalu. Dan ketika kemarin ditanyain pas. Nggak apa-apa lah ntar-ntar aja. Pas workshop itu ini apa. Sampai mana progres novelnya? Saya paling tidak suka ditanyain seperti ini. Sama aja kayak penen kapan lulus, kapan apa kayak. Kapan nikah, udah nikah, kapan punya anak, gak punya anak, kapan nambah. Ya nggak apa-apa kurang-kurang berjangut aja kan 12 tahun. Iya 12 tahun. Tapi kan bagus gitu. Lama-lamanya dia anugerah jenggoten itu kayak dari ayu. Nggak apa-apalah. Yang penting bagus. Terus untuk... Tapi Sapien kan udah baca belum sih mas? Sapien belum, belum baca. Aku... Aku biasa baca dulu itu setelahnya menurun. Oh gitu. Jadi gini. Aku mencoba untuk menghindari membaca buku karena... Hanya karena dia itu sering riwariwi di timeline gitu. Jadi kadang aku malah justru nggak mau baca. Kalau buku itu aduh ditawar-tamarin itu kan malah males ya. Jadi aku mencoba nyari alternatif bacaan di luar timeline. Tapi ada buku menarik ya. Pembicaraan? Masuk bestsellernya di Warung Sastra. Apa itu? Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. The Sato Art of Not Giving a Park. Itu maksudnya. Oke. Itu buku motivasi gitu atau gimana? Sebenernya ini not my type sih. Oke. Not my cup of tea. Jadi aku nggak tahu sih. Mungkin karena aku udah bodo amat. Jadi apaan sih? Bodo amat. Kayak gini udah di... Kayak gini masih pakai diajarin kayak gitu loh. Mungkin banyak orang yang kurang... Apa yang membuat buku itu jadi bestseller? Kalau yang kulihat polanya. Yang laku-laku di Warung Sastra itu yang ada seni-seninya. Oh ada judul seninya gitu? Seni berbicara, retorika. Seni mencintai. Seni mencintai. Erich Fromm. Itu banyak yang laku. Ini orang banyak suka. Oh gitu. Seni awalnya. Orang seni apa ya? Kayaknya habis itu kalau... Bikin buku ada seni-seninya aja ya? Seni apa ya? Seni ngeju. Air seni ya. Seni ralapo-lapo. Seni. Mungkin karena ini ya Pak. Orang Amerika itu terlalu serius. Terus kurang slow. Ini rasa McMansion yang nulis aku bisa ngajari. Bahwa seni untuk bersikap bodo amat. Kita pakarnya untuk bodo amat ya. Kita udah... Lihat aja frase ini ya. The subtle act of not giving a part. Bersikap bodo amat, not giving a part. Itu harus dalam satu frase. Kalau misalnya orang Jawa kan tinggal satu kata. Luwah cok. Kalau kayak gitu. Luwah. Oh aku ini. Jadi kan di Mojosek kemarin ada polling di Instagram. Murakami atau hentang ya. Oh. Murakami atau hentang. Kalau aku mungkin... Murakami dulu deh. Karena kemarin kalau gak salah itu yang banyak. Murakami sih. Kayaknya kalau gak salah sih. Kita masih... Iya murakami. Tapi aku... Beneran teman-teman murakami. Aku kan baru rencana. Gak tau. Nanti semoga. Terus? Ada murakami aku udah pernah. Beberapa baca cerpennya. Dan kalau novelnya sih aku belum baca. Ada dua cerpen yang pernah diterjemahin di Kibul. Dan salah satu cerpennya itu belum keluar versi Inggrisnya. Mbak Tiran langsung dari bahasa Jepangnya ya. Bahasa Jepang oleh Mbak Dian. Dia dosen di FVP UKM. Mbak Dian Anissa. Iya. Selesai Jepang. Setelah baca murakami. Terus penasaran kan sama hentang. Aku kebetulan dulu udah pernah beli bukunya hentang. Dua ya. Vegetarian sama Mata Malam. Tertarik sih. Karena Vegetarian kan memang main bukun. International main bukun prize. Terus sepertinya ini... Kalau dari blog dan review-reviewnya kan sangat kafka. Yang merupakan acuan cerita pendek modern. Oh paham. Meta mafrosis. Meta mafrosis kan. Terus aku itu baru baca seberapa puluh halaman. Sekitar empat puluh, lima puluh halaman. Eh bukunya ketumpahan rujak. Kubar. Pil-pil terus... Disul-pil lah. Disul-pil lah. Yuk tak berujudin. Terus aku akhirnya pindah ke Mata Malam. Jadi ketika aku baca awal-awal vegetarian. Terus aku baca Mata Malam. Itu agak jeglek. Aku tidak mengira kalau itu penulis yang sama. Kalau aku gak baca depannya. Kalau kita tahu... Oh ini merekambil banget nih ya. Menarik. Menarik sekali. Karena itu kan setiap babnya itu menceritakan orang yang berbeda. Aku malah merasa lebih dekat. Kayak baca laut bercerita. Oke. Jadi ini harga kapal ilacudurin sih. Aku belum baca laut bercerita. Terakhir baca ya pulang itu. Dan pintar-pintar. Pintarnya kan adalah dia memainkan... Sudut pandang dengan bagus. Jadi kita... Kalau kita kan belajar... Sudut pandang, point of view. Sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga. Yang sudut pandang orang kedua itu sangat jarang dipakai. Dia dipakai. Langsung di bab satu. Kamu... Kamu kayak... Kayak nge-vlog lah. Kamu menjadi tokoh utamanya. Oke. Terus ketiga... Masuk di bab dua. Dia pakai sudut pandang orang pertama. Wah jangan bosan banyak-banyak. Tapi itu benarnya dia berarti di sudut pandang. Iya. Sudut pandang. Sudut pandang. Jadi sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga dipakai semua. Dalam setiap babnya. Keren sekali. Kita lihat buku-buku yang berseliwaran di timeline. Kalau di timeline itu ya... Ternyata sekarang itu cover buku itu sangat... Bukan menentukan juga sih. Jadi setidaknya itu menarik perhatian kita. Iya gak sih? Justru gak suka. Apa dulu? Mungkin karena aku bukan terlalu visual kali ya. Tapi justru karena... Hanya karena covernya bagus. Terus jadi basela. Terus aku gak suka. Masalahnya cover itu kan... Gini. Apa? Celera. Iya sih. Kayak misalnya sekarang bukunya Pak Tauhari kan di... Bikin cover baru itu. Di recover. Aku cuman tuh sih. Recover. Tapi keju juga kalau misalnya layoutnya gak dibenerin. Aku gak belum melihat. Aku senyum ternyamin itu kan layoutnya jelek banget. Terlalu rapat. Maksudnya memaksakan jadi. Ya dibenerin lah sama sama. Iya. Tapi belum melihat sih. Covernya bagus. Covernya bagus kalau isinya sama aja. Aku males juga sih. Gramedia yang selalu ngeluarin bunga. Gramedia. Tuh ada... Kenapa aja? Chinese Astrologi. Mentang-mentang mau Imlet nih. Oh iya. Terus... Oh iya kemarin. Aku lupa baca dimana ya. Kalau gak. Oh. Faisal Odang. Itu mau ngeluarin novella. Novella? Novella dari ini. Apa namanya? Yang idenya itu terinspirasi ketika dia di presidensi. Oh oke. Belum-belum tahu apa. Judulnya itu... Raymond Carver terkubur mie instan di Iowa. Aku suka gara-gara mie instan ya nih. Sebagai... Kita tebak. Tebak merk. Minstannya apa coba? Sebagai duta mie instan. Keren sih kalau bisa dilihat di ini sih di IG-nya Bang Faisal Odang. Raymond Carver terkubur mie instan di Iowa. Sebenarnya aku... Terkubur mie instan. Kayaknya menarik. Aku mengiranya itu... Aku kan gak liat ini siapa sih yang posting. Aku liat bukunya. Gue pikir ini bukunya Raymond Carver. Judulnya Terkubur mie instan di Iowa. Oh ternyata. Terus ada namanya Faisal Odang. Oh oke. Terus aku baru baca caption kan. Dia novella katanya sekitar... 12 ribu kata. 54 halaman Microsoft Word. Lagi ada lomba novella juga kayaknya. Iya di bahasa-basi. Di bahasa-basi ya. Iya bisa-bisa. Boleh-boleh itu kalau... Novella kayaknya lagi sedangkin. Oh iya iya. Karena ini sih apa... Mungkin karena orang sudah malas baca tebel-tebel. Tapi ini juga sih kalau ngikutin sehara pasar tuh... Ya gak apa-apa. Tebel-tebel kayak kurang-kurang janggut tuh tetap terbaca juga kan. Tapi asik. Novella yang gue baca tuh apa ya? Aku suka novella-novela Amerika Latin sih. Kapan-kapan mungkin bisa kita bahas ini. Oh bisa-bisa. Bisa-bisa. Ada ya tersebutnya. Yang pak tua itu? Iya. Bisa didekan novella gak? Iya itu terus rumah ke... Nama kertas ya. Apa beruang kenangan-kenangan yang baru yang terbitanya Marsim Kiri. Yang nerjemahnya juga Ronnie Agustis. Miguel Ortega siapa? Belum-belum baca. Aku lupa ininya detailnya. Rupanya-rebit di Indi? Penerbit-penerbit di Indi lagi... Penerbit-penerbit di Indi lagi ngeluarin apa ya? Eh bukunya ini Mas Pinto lagi ngeluarin apa ya? Iya bukunya ini. Kumis penyaring kopi. Aku dulu bacanya. Terus aku bayanginnya Adam Suseno. Kumis ya abang, kumis ya. Enggak dong, gak kumis dari dia dong. Tapi... Nanti malarangnya. Kumis penyaring kopi. Kumis penyaring kopi. Nanti akan keluar. Si kumis. Aku udah pesen aku. Oh buku kumis ya. Kamu pasti mau pinjam, aku tahu. Aku udah baca dulu. Udah baca. Cerpen-cerpennya sempat ku... Kan ada tambahan. Sempat ku bikin... Buat tugas kuliah analisisnya. Wow. Pake poskolonial itu. Setiap satu cerpennya... Apa yang judulnya? Malah lupa judulnya. Aku pakai perspektifnya poskolonial itu. Tapi ada cerpen yang ditambahkan dan dikurangi. Oh ada yang ditambahkan. Ada judul yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Tiga atau empat aku. Ya aku pinjam aja lah ya. Terakhir membaca bukunya Mas Pinto. Ini sih. Cumbu Terbawah. Cumbu Terbawah. Nah itu juga menurutku. Aku belum selesai karena aku tidak terbiasa ini. Janji bikin review-nya belum bikin. Aku tidak terbiasa dengan. Jadi kan dia pergantiannya kayak teater gitu kan. Iya. Karena aku gak sering nonton teater. Aku mendikmati sih. Mendikmati. Baca. Kayak inilah. Beloknya itu kayak mami-mami receng kiri belok kanan. Cukup alus pergantian ya. Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain itu cukup. Ya ada beberapa part yang agak dipaksakan sih. Tapi gak menggaguh secara keseluruhan. Masih bisa menikmati. Minangkabau banget. Ya semoga besok bisa datang lagi untuk bahas itulah. Oh iya ya. Ada acara di mana kek. Nanti dibahas. Bisa bisa bisa. Sama ini. Buku puisinya Mario Lawi. Yang ini judulnya. Keledai yang mulai. Eh, keledai yang mulia. Keledai yang mulai. Aku suka yang dulu. Aku dulu bacanya yang ini. Mendengarkan Coldplay. Saya mendengarkan. Jadi. Selalu ini ya. Selalu konsisten dengan tema-tema religius. Aku pernah wawantara sama Mario. Baru gue edit dan belum gue publis. Itu tentang poisi religius. Terus wajar belakang. Dia kan banyak nulis-nulis tentang poisi religius. Terus kisah-kisah. Dia waktu residensi di Roma. Dia molog. Oh di Roma. Di Italia. Episode depan. Kita bahas apa nih? Februari. Kita mah Februari ya. Berarti. Cinta dong. Iya. Berarti buku cinta gitu ya? Iya. Boleh, boleh, boleh. Sejik. Yang gerantes lah. Gak ada kisah-kisah cinta yang gak gerantes tuh gak ada. Kalau cintamu gak gerantes gak berjuang coy. Boleh, boleh buku cinta. Oke. Nanti aku. Nanti aku. Mungkin aku akan. Beran-beran sebuku cinta. Tanya-tanya. Siapa nih pecinta ulung? Pecinta ulung. Yang banyak mantannya. Tapi belum tentu gak ya mantannya itu pecinta ulung. Oh bener sekali. Keju, iya. Kayak buku-buku cinta. Terus. Nanti mungkin. Aku tanya beberapa rekomendasi dari teman-teman. Puisi-puisi cinta yang. Oke. Terkenang. Oh terkenang ya. Dan buat beri-bih. Kamu pernah gak sih di beri-bih pakai puisi? Gak mempan. Beri-bih pakai puisi. Hatimu saja itu yang keras. Hati ku berasa membantu kayaknya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersama saya Andres Nova. Anies Maslihatin. Gak usah di saksaan lombot gitu. Keras. Sampai jumpa di episode 2. Dicoba. Baca. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.